Kepala Kementerian Agama Kabupaten Sidrap resmi berganti. Irman Bahrudin menggantikan Kepala Kebenarian Yang Lama, Kang Ruling Aras. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan Dr. Abdul Wahid Tahir resmi melantik Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidrap yang baru. Pelantikan ini mengangkat Haji Irman Bahrudin sebagai Kepala Kementerian Agama Kabupaten Sidrap menggantikan Haji Keharudin Aras. Haji Irman Bahrudin sebelumnya menjabat sebagai Kepala Seksi Pendidikan Dinia dan Pondok Santren dan pertanggal 5 Februari ia resmi menjabat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidrap. Haji Irman Bahrudin selaku Kepala Kementerian Agama Sidrap yang baru mengatakan Kementerian Agama itu milik umat, karena itu program kedepannya menitik beratkan di bidang keumatan terutama dalam rangka peningkatan ahlak masyarakat agar senantiasa dapat menjalin kebersamaan dalam bingkai NKRI serta menciptakan situasi kondusif antar umat beragama. Dengan begitu ia yakin program yang akan dijalankan dapat membingkai kehidupan umat yang kondusif. Ia pun berharap dapat dukungan dari seluruh umat dan seluruh pihak serta memanfaatkan KUA sebagai wadah menyampaikan aspirasi masukan agar bagaimana umat dapat bersatu dalam bingkai kebersamaan. Insya Allah Kementerian Agama ini kan milik umat oleh karena itu program kedepan adalah program keumatan yang kita titip beratkan terutama dalam rangka peningkatan ahlak masyarakat kita bagaimana bisa senantiasa menjalin kebersamaan terutama kita di bingkai dengan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia kita menciptakan suasana kondusif antar umat beragama kemudian bagaimana ke depan juga kita ada kami akan luncurkan program 3S 3S itu adalah sebarkan salam yang kedua salat jamaah bagi umat muslim atau ibadah lain bagi umat yang lain kemudian ketiga program sosial kemasyarakatan adalah sedaka harian walaupun hanya 500 rupiah atau apa bentuknya dengan agama lain yang penting tiga hal ini bagaimana kita bisa sukses karena menurut pandangan kami yang ketiga ini bisa membingkai kehidupan umat yang yang apa namanya yang kondusif ke depan saya rasa itu harapan kami ya harapan kami mudah-mudahan kepimpinan kami ini didukun oleh setiap seluruh umat dan kami terbuka kepada umat dan insya Allah kami akan jadikan kantor-kantor kawai itu tempat apa namanya umat bagaimana menyampaikan aspirasi memberikan masukan memberikan apa namanya ide-ide ke depan bagaimana umat ini bisa bersatu dalam kesejahteraan saya rasa demikian sementara itu ada pun beberapa program yang akan ia terapkan sebagai program awal yakni 3S ada pun 3S tersebut yakni sebarkan salam sholat berjamaah khususnya umat muslim sedekah harian yang juga merupakan program sosial kemasyarakatan di kemenang sidrak dari kecamatan Maritengai Kabupaten Sidrak Erwin Parwola melaporkan